Selamat menikmati Assalamualaikum Solmit Ketemu lagi dengan kita di Masalah Emang Ada Tetap bersama Mimi, Cindy dan juga Mbak Inka Assalamualaikum Dimana kita akan membahas, eh bukan membahas Berbagi wawasan dari masalah-masalah hari-hari Yang seringkali aku pribadi dan juga Cindy ya kakak Indi Dan aku Karena tidak ada Rasanya tidak ada ya hidup kita itu belum lepas dari masalah gitu ya Mbak Inka ya Gimana menghadapi masalah hari-hari ini Sabar Tentang sabar Sabar itu aku melatih kesabaran aku sih Dari menghadapi anak Aku melatih aja gitu tiap hari kalau begitu ada gimana gitu ya sabar sabar Ngerap kita ngerap Melatih gitu Banyak ya Banyak juga kan ya Mbak ya Di luar sana latihan-latihan untuk sabar nih khususnya Yang ikhlas gitu Tapi sabar lah yang lebih sering Sabar ya Ternyata kayaknya orang tuh lebih pengen sabar duluan ya Tapi bisa kan Mbak melatih kesabaran karena biasa Karena terbiasa Bisa karena biasa Mungkin gak tuh Mbak Karena sabar Bisa karena kebiasaan Karena sabar salah satu Ibadah Kita kan ya Mbak Yang diharuskan Yang diperintahkan oleh Tuhan Ya Yang diperintahkan oleh Tuhan Mungkinkah Mbak Kita Bisa sabar dengan latihan-latihan Ini kayak tadi itu dengan ngerep-ngerep Makanya Pernah lihat gitu kan Anak-anak disuruh sholat dari kecil Kenapa? Supaya biasa Supaya biasa Nanti udah gede gak lupa gitu ya Contohnya sih ya Contohnya Jadi kebiasaan Kalau gak salah gak enak Nah Tuh Jadi kesimpulannya Pengen ibadah Gimana caranya Biar bisa jadi latihan aja Jadi kebiasaan aja Dibiasain aja Dan juga lama-lama bisa gitu Mungkin gak sih itu Mbak Kayak begitu Mbak Bisa gak Mbak? Bisa aja Nah Kalau pertanyaan sampai disitu Ada penjelasan lagi Kalau Seperti yang gitu Yang Allah mau Jadi memang Banyak memang Orang ingin banget Taat ya Artinya Orang jadi sungguh-sungguh Dalam meraih ketaatan ini Jadi berbagai cara dilakukan Sampai-sampai Ada seminarnya ya kan Iya Melatihkan sabat Melatih Keikhlasan Bagaimana caranya Supaya hatinya Jadi tenang Gitu kan Iya Banyak latihan-latihan Apakah berhasil Aku mau nanya dulu sih Sebenarnya Sama yang udah Latihan Berapa tahun latihan udah Dari anak kecil Berapa tuh kira Anak-anak umurnya Berapa yang paling Gede 21 tahun Berhasil gak? Enggak Enggak Nah kan Jadi kan Kita harus beritikan dulu Bahwa Ternyata Latihan itu Bisa Tapi hanya Temporal Iya Berhasil gak? Berhasil Kalau pas Punya aja Tapi kalau udah Terus-terusan Ya gak bisa Ya kan Berarti kan memang Kalau kita Ditanyakan Bisa gak? Bisa Tapi Temporal Nah sementara kan Kita inginnya Sabar itu sampai mati Setiap saat Setiap waktu Ya kan? Apapun yang Apapun yang terjadi Kalau kita ingin Begitu Kita harus melihat Apa ya Artinya kita Sudah dapat syafaat Sebenarnya dari Rasulullah Bahwa Dalam tubuh manusia Ada segumpal daging Apabila daging itu Baik-baik perilakunya Daging itu bernama Kalbun Jadi Perilaku kita Ditentukan oleh Isi kalbun kita Nah perilaku kita apa? Sabar Ya ditentukan oleh Isi kalbunnya Lalu kita Anak kita sholat Ditentukan oleh Isi kalbunnya Nah isi kalbunnya ini apa? Misalnya Seseorang Yang yakin Allah itu bersama Orang yang sabar Perilakunya Pasti sabar Ketika ada orang yang yakin Di dalam kalbunnya itu Ada isinya Keyakinan bahwa Menahan hawa nafsu Surga Belanjarannya Mungkin gak dia marah Gak mungkin Jadi memang Perilaku ini Ditentukan oleh Isi kalbun Bukan oleh Kebiasaan Kejawab Contoh lagi Misalnya Anak Misalnya Seseorang yang bisa Anak Yang bisa merasakan Betapa pentingnya Sholat Mungkin gak dia gak sholat Gak mungkin Pasti dia Sholat Jadi Jadi sekarang Terbukti Dan terkonfirmasi Perilaku kita Ditentukan oleh Isi kalbun kita Jadi kalau kita ngerti ini Kita akan tahu Apa yang akan kita perjuangkan Isi kalbun kita kan Keyakinan Jadi yang kita perjuangkan itu Adalah Bagaimana kita bisa Meyakini Janji-janji Tuhan Dalam Al-Quran Ketika kita yakin Tanpa kita Mau berhenti Atau tanpa kita Atur Itu perilaku kita Otomatis Jadi memang Sabar pada Pukulan pertama itu Bisa kita lakukan Setelah Isi kalbun Setelah Isi kalbun Aku mau Membuktikan Bahwa Bukan dengan Latihan Contoh ya Kita Yang kita miliki Semua Yang kita sama-sama Hakul yakin Babi haram Ya kan Kita semua Meyakini Babi itu haram Apakah kita latihan Hari ini Makan babi Besok gak makan babi Hari ini Makan babi Besok gak makan babi Iya ya Enggak Tapi kita Sebegitu yakin Bahkan Lewatin gerai babi Aja gak mau Tidak sudi Padahal Yang haram itu Makan babi Iya Kok bisa Sebegitu yakinnya Misalnya Hanya Islam Agama yang diridoi Apa kita latihan Hari ini Kita Mas Rani Besok Islam Besoknya Buddha Kita latihan Gitu Apa Kok bisa Ternyata Semua itu Karena Sikap kita itu Tergantung oleh Isi kalbun kita Isi kalbun kita Isinya Keyakinan Jadi dari sini Kita bisa Merasakan ya Bayangkan Kalau tidak ada Syafaat Rasulullah Kita jadi Bingung Semua manusia Ingin taat Pada Sang Pencipta Ya kan Tapi Gak tahu caranya Maka Akhirnya Dibuatlah Teori-teori Dugaan-dugaan Manusia Nah Kan juga Itu ya mbak Karena Kita tidak tahu Caranya Dan Di Luar sana Banyak sekali Latihan Kan Apa gak Lebih baik Ya kan Kita latihan Aja Maksudnya Sebagai Sama-sama Sama sekali Adap Umayanya Sekarang Mimi Udah 21 Tahun Mencoba Latihan Sabar Keluar gak Berarti kan Yang latihan Dan gak latihan Sama aja Gak Gitu ya Hasilnya Gak ada Sabarnya Latihan Gak Latihan Ada nih Misalnya Ada ya Dulu pernah Ada yang mengadakan Satu seminat Pelatihan Seminggu Pelatihan Di satu Tempat Jadi hari Senin Ini Latihan Menahan Hawa nafsu Jadi ingat ya Tujuan mereka itu adalah Melatih Menahan Hawa nafsu Hari Senin Mereka itu Dari jam 7 malam Sampai jam 7 malam Berikutnya Hari Senin itu Gak makan Daging 24 jam Jadi dia Gak makan Daging Tapi dia makan Nasi Makan ikan Makan ayam Semangka Semua dia makan Kecuali daging Gak boleh Jadi Terus sudah gitu Besoknya Jam 7 malam Sampai jam 7 Malam Berikutnya Itu Hanya makan Ayam Jadi Semua dia makan Kecuali ayam Begitu setiap hari Ada yang hari Hanya makan Buah-buahan Tidak ada makanan Boleh gak Minum jus Boleh Pokoknya dari buah-buahan Terus sudah gitu Besoknya lagi Hanya makan nasi Jadi katanya itu Mutih Mutih Hanya makan nasi Jadi mereka menahan Hawa nafsu Untuk Latihannya Dengan mutih Gitu ya Ya Seminggu kemudian Begitu pulang Yang marah lagi Bubar Seminggu gak makan Jadi hanya menahan nafsu Makanan doang Jadi Intinya Memang Tidak bisa latihan Contoh lagi Ini kita Mempunyai banyak Kan laboratorium Ikhro Kita kan Dari Peristiwa yang ada Betapa banyaknya Sekarang Kita lihat aja Anak-anak kita Misalnya Sekolah Di sekolah Islam Ya kan Lalu Harus sholat Ngaji Kita pun Kita bilang Sama anak kita Ya kan Kamu harus sholat Soalnya Supaya kebiasaan Nanti lupa Sebenernya Dia gak Dia Tidak lupa Ketika ada Di depan kita Saja Begitu gak ada Kita Dia lupa Bahkan Kalau dia Banyak sekali Di lapangan itu Yang sekolahnya Langsung di luar negeri Padahal Sekolah-sekolah Islam Artinya Apa sih yang dia gak tahu Apa yang dia gak pelajari Karena kan Katam Quran Sholat Sholat itu Menjadi satu Persyaratan Persyaratan Mukhlasik Untuk lulus Artinya dia tahu Semua Dia melakukan Semua Begitu dia ke luar negeri Dia ada tuh Yang makan babi Ada tuh Yang gak sholat Berarti Seperti gak ketakai Berarti Memang Tidak bisa Ketakai ini Diraih Melalui Kebiasaan Tetapi Memang Ketakai itu Melalui Isi kalbu Nah Nanti kita akan mencari Bagaimana Cara mengisi kalbu Cara mengisi kalbu Hanya satu Allah mau Mengajarkan kita Sesuai dengan Al-Arab 179 Bahwa Menggunakan Hati Lalu Pendengaran Pengelihatan Untuk ikro Pada kutip Dari Peristiwa-peristiwa kita Itu namanya Melakukan perenungan Lalu Rasulullah Mengatakan Tafakur sejenak Lebih baik Daripada ibadah Satu tahun Itulah caranya Mengisi kalbu Jadi dengan Menggunakan kalbu Bukan dengan Menggunakan Akal Kalau kebiasaan Kan akal ya Iya Kan merubah perilaku Benar Jadi misalnya Kalau merubah perilaku Bisa gak Bisa Misalnya Nah Makanya kita perlu Perlu tajam ya Disini Perlu tajam Kita mau apa Misalnya Kalau kita ingin Kita ingin Itu aja Ada dua Apakah kita ingin Terlihat Soleh Di mata manusia Atau Kita ingin Terlihat Soleh Di mata Tuhan Kalau ingin Terlihat Mata manusia Gampang Kita rubahlah perilaku Misalnya 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 kita gak pakai Gilbab Sekarang pakai Gilbab Lalu misalnya Kemana-mana Pakai aja Damis Lalu bawalah Tasbih kemana-mana Pasti orang bilang Ih Sudah soleh Ya kan Nah itu di mata manusia Sangat mudah Kita tidak mengganti Semua Atribut Atau bisa juga Kalau marah Dari duduk Berdiri Dari berdiri Duduk Ganti posisi Bisa gak? Ya bisa Tapi saat itu aja Paling 5-10 menit ya Sudah gitu ya Melendak lah Nah Jadi memang Tidak bisa dengan Merubah perilaku Perilaku Selaras dengan Kehendak Allah Hanya bisa diraih Dengan Keyakinan Yang ada di dalam Keyakinan apa? Keyakinan-keyakinan Yang selaras Al-Quran Artinya Kita meyakini Sumpah-sumpah Tuhan Ajaran-ajaran Tuhan Yang ada di dalam Al-Quran Kita yakin Itu adalah Benar Itu dulu ya Baru bisa Merubah Perilaku kita ya Otomatis 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 Perilaku kita Jadi sesuai Dengan Apa yang Allah Inginkan Jadi kalau sudah ada Di dalam sini Misalnya Di dalam sini Misalnya Misalnya Sini Disininya Yakin banget Di Zulimi Itu Transsem Pahala Allah bersama Orang yang sabar Sabar itu Sama juga Membuka pintu surga Karena Menahan Awan Nafsu Jadi ketika kita Menahan Awan Nafsu Kita membuka Pintu surga Ketika kita Mengumar Nafsu Kita menutup Pintu surga Kira-kira Kalau Di Zulimi orang Terus Mimin bilang Hajar aja Mungkin enggak Enggak Karena dia Pasti enggak Mau Orang dia Merasa Itu Keberuntungan Disitulah Pentingnya Misi Karena semua orang Ingin melakukan Perubahan Soalnya Tapi Suka enggak tahu Caranya Sabar itu Suatu sikap Ketika Paham Situasinya Benar-benar Kita bukan Sabar Sabar bukan Sabar itu Bukan Diomong Sabar itu Suatu sikap Luar otomatis Karena kita Paham Karena kita Yakin Yakin Mampesan Bukan perilaku Jadinya Mungkin enggak bisa Mampesan Gagal melulu Kita dengerin Sabar Sabar Kalau melihat Waktu kecil-kecil Kan itu Anak-anak pada Tantrum ya Di mal Tapi Memang benar Temporer Banyak Hari itu Bisa Besoknya Minggu depannya Belum Kita tutup Penting banget Kita tahu Karena Memang Kita ingin Perilaku Kita kan Selaras Al-Quran Karena Al-Quran Mengatakan Sebaik-baik manusia Adalah Yang paling taat Dan paling Kebat Kualitas pengabiannya Pada Tuhan Dan Rasul Jadi kita harus tahu Betul How to Kita selama ini Selalu Dianjurkan Istilahnya ya Kita harus sabar Kita harus ikas Kita harus seperti Nabi Kita harus Memaafkan Ya kita juga Pengen Tapi how to Tidak pernah Diberitahu Bagaimana Caranya Caranya adalah Makanya bersyukurlah Kalau Rasulullah S.A.W. sudah Memberikan syafat Kepada kita Ingin taat Isi kaklu Nah Jadi Sejatinya Orang yang ingin Melakukan perubahan Tapi yang dilakukan Isi Oh tak Bukan isi kaklu Sebenarnya itu Mengingkari sunnah Karena Rasulullah Iya ya Rasulullah Sudah diisya Karena Rasulullah Sudah diisya Bahwa Berlaku Ditentukan Isi kaklu Disinilah Asal muasal Kita jadi Sulit Makanya Kalau ada orang Yang bilang Sabar itu Sulit Sabar itu Susah Gampang Di ucapkan Itu menurut kamu Jangan salah Sama ini Orang lain Banyak yang sabar Loh Iya Iya Betul Jangan sama-sama Jadi memang Kalau buruk rupa Jangan cermin Yang dibanting Kitanya Yang memperbaiki Dandan lagi Perbaiki Si buruk rupa itu Jadi Kira-kira Mau latihan lagi Atau Mau Mengajak berpikir Ajak berpikir Berarti Iya Jadi kalau kita Mengajak berpikir Iya Kalau kita mau Mengajak berpikir Atau kita mau berpikir Kita nanti Perlu waktu yang Panjang Dan Tidak bisa langsung Untuk menyakini Sesuatu Karena dia ada Kedalamannya Dari ilmu Yakin Menjadi Ainul Yakin Ainul Yakin Menjadi Haklu Yakin Seperti babi haram Seperti babi haram itu Ya mbak Itu Ketika kita sabar aja Ada sabarnya Katanya Ada tiga Kualitas Jadi kualitas Berbicara kalbu Berbicara kualitas Bukan kuantitas Semakin kita Mendalami Ya mbak ya Semakin kita Mendalami Menisi Kalbu Semakin yakin Bersambar lagi Sabarnya Jadi bicara itu Bicara kualitas Tapi bukan kuantitas Nah selama ini Karena kita Bicaranya selalu Kuantitas Kalau lagi marah Baca ini Seratus kali Baca ini Kuantitas Sembaran kuantitas Seribu kali Seratus kali Baca surat ini Itu kuantitas Kuantitas itu Masuknya kesini Ya jadi hafal Jadi hafal Jadi pintar ilmu Anggaman Belum tentu Di semua Ujian Tidak berlahirkan Tidak berlahirkan Terilaku sabar Itu yang di aminkan Jadi ilmunya Ada enggak Anak-anak deh Kita enggak usah bicara Dewasa-dewasa Alim ulama Alim ulama sudah Ngelotok lah Istilahnya Nah anak-anak deh Tahu enggak Harus sabar Tahu enggak Harus sholat Tahu kan Tahu Tapi kenapa Enggak jadi perilaku Kenapa sampai saat ini Kita mesti gini Sholat-sholat-sholat Ayo jam segini Sholat Kenapa Harusnya kan Denger azar Dia pasti sholat Otomatis Kenapa Karena Karena mereka Cuma tahu Ada cuma di akal Sudah waktunya Kita melakukan perubahan Selama kita Menggunakan Cara yang sama Tidak pernah Ada perubahan Dan jangan pernah Alergi Dengan perubahan Selama Karena kita sudah punya Barometernya Selama Tidak melanggar Al-Quran Dan Sunnah Apabila itu Membawa Ketaatan Kepada kita Why not Apapun Apapun jajinya Yang kita harus bisa Menerima Dari apapun Siapapun Sepanjang tidak Melanggar Al-Quran Dan Sunnah Ya ambil Karena kita Bukan metodenya Yang kita pikirin Gimana Supaya perilaku ini Keluar Karena yang dihitung Dicatat adalah Perilaku kita Bukan Keilmuan kita Kita gak akan Ditanya Legalitasnya Surat apa Gak bakalan ditanya Tuhan Yang ditanya Kamu sabar gak Kamu ikhlas gak Kamu sholat gak Langsung perilaku Yang memang diminta Oleh Allah Itu ya mbak Itu yang kita Pertanggung jawabkan Ya Jadi gak bisa Latihan-latihan Gak usah Udah stop Latihan-latihan Kita Bayar Pakai bayar Pakai bayar Benar kan mbak Padahal Untuk bisa Berberapa selaras Dan kandak Allah Gratis Gak perlu juga Makan Gak keringetan Gak keringetan Enggak keringetan Enggak perlu Enggak peluat Uang Enggak susah Tinggal belajar Bukan belajar Enggak bisa belajar Kita bagaimana Berpikir Merenung Supaya kita bisa Meyakini Bahwa itu yang Aku butuhin Jadi merasakan 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 saja Mengisi Kahvu saja Memberi kepahaman Kepada hati kita Ini ya Berarti Jadi kalau Ada anak Dia Meyakini Bahwa Solat itu Yang agama Solat itu Terpenting Karena itu adalah Malam Mahra Dihisap Ketika kita Mati nanti Maka dia Walaupun kita Gak ada Walaupun dia Di dalam lingkungan Yang tidak Yang tidak Kondusif Dia tetap Solat Karena punya Keyakinan Itu Dasyat banget Emang Saya punya Keyakinan Tapi memang Sadari Perlu waktu Untuk perubahan Kalau kita Paham Maka kita akan Sabar Dalam berproses Karena Tidak ada Sesuatu yang Instant Itu kan jelas Banget Bahwa semuanya Baik proses Jadi Sadari aja Tidak Pernah Bisa Memiliki Ahlakul karimah Yang istiqomah Kalau Hanya dengan Merubah Perilaku Karena Merubah Perilaku itu Tentatif Temporer Karena Hanya dengan Yang Kekal Dan Abadi itu Apabila Kita Mengisi Kalbu Dan Menjadikan Keyakinan Itulah Otomatis Perilaku Sesuatu Iya Otomatis Keluar Makanya Makanya Di sini Kita bisa lagi Merasakan Keadilan Tuhan Semua manusia Bisa Nah Benar Mbak Iya Kalau enggak Semua manusia Enggak bisa Kalau mesti Bayar Dulu Sembil Jadi Enggak anjil Banyak Enggak bisa Tapi Kalau ini Bisa Mau Cacat Bisa Yang Cacat Yang Normal Yang Kaya Yang Miskin Yang Menjabat Yang PHK Yang Sakit Yang Semua Bisa Ibu Rumpa Enggak Adil Banget Iya Semua Bisa Semua Bisa Ajaran Masjid Islam Kita Nanti Lama-lama Akan Semakin Mau Meyakini Ajaran Ini Karena Kita Bisa Merasakan Keindahan Keindahannya Kedahsyatannya Itu Dia Kita Enggak Pengen Saber Hari Ini Besok Enggak Tiba-tiba Mati Terus Lagi Pas Nggak Sabar Dan Itu Ya Sindi Bener Tadi Sindi Ngomong Jadi Ngingetin Tidak Sulu Mengatakan Bila hari ini Sama Dengan Kemarin Kamu Lebih Buruk Dari Kemarin Celaka Artinya Perubahan Menjadi Lebih Baik Itu Mutlak Apabila Kita Tidak Mau Melakukan Perubahan Kita Lebih Buruk Daripada Orang Gitu Mbak Ya Emang Harus Diresapi Pelan-pelan Memang Ini Dirasain Karena Ini Bukan Sesuatu Yang 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 Bukan Sesuatu Yang Keakalan Bisa Diterima Akal Dan Akhirnya Kita Mau Meminta Aja Mau Oke Besok Langsung Sabar Tidak Gitu 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 Ini Kita Harus Mau Proses Pelan-pelan Betul Oke Ya Bagaimana Soulmate Jadi Ternyata 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 Cara Memberi Kepahaman 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 Tau Ya Betul Berkutir Atau Merenung Apa yang Bahan-Bahan Ikhrok Yang Sudah Dikasih Sama Allah Di Sekeliling Kita Selama Ini Jangan Lupa Selalu Melihat Menonton Episode Episode Mea Yang ada di Youtube Channel Juga bisa Didengerin Di Spotify Ada juga Kita juga Banyak ya Mbak Inka Juga berbagi Wawasan Di Instagram Di Facebook Di Tiktok Tiktok Juga Gitu Baiklah Selamat Kita pamit Munggu dulu Kali ini Semangat Mengisi kalbu Sabar Dalam proses Kita semua Mau Semua pasti bisa Semua pasti bisa Selama Asal Mau Betul Baiklah Somit Kita pamit Bundur diri Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton Episodenya Masalah Masalah Emang Ada Jangan Lupa Ya Soulmate Untuk Di Like Subscribe Share Dan Comment Di Bawah Ini Munggu up Gita Bawah Malah